Anda kembali dalam Presiden Pilihan Rakyat, tadi kita sudah simak bagaimana hasil perolehan sementara dalam hitung cepat Pilpres 2024, tadi yang menjadi garis bawah pernyataan terakhir adalah ini menjadi kritikan bagi mesin partai dan juga kalau dibalik logikanya adalah artinya ada partai lain yang kemudian juga melesat di Pilpres kali ini, bisa dibilang seperti itu? Ya, pertama dari partai dua ya yang saya baca, satu ada fenomena split ticket votingnya kayaknya sepertinya besar jadi perolahan partainya tidak semua memilih linear antara pilihan partai ke pilihan capresnya yang kedua itu kerap terjadi tapi ini sepertinya lebih besar, yang kedua juga bisa dibaca dari sisi memang parti ID kita loh dibandingkan saya istilahkan figur atau personal ID, jadi lebih pada kekuatan personal lebih kuat dan itu memang Pilpres dan Pilek dilakukan secara-cara serempak, biasanya Pilpres memang lebih determinan dianggap lebih penting oleh pemilih dan hari ini kita lihat Pileknya, tadi kan belum kita bahas, pemilih legislatifnya berdasarkan exit poll meskipun sudah boleh ya exit poll itu yang unggul partai Gerindra kisaran 19-20% berpedai perjuangan itu mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya dan Gerindra itu mendapatkan berkah elektoral terbesar karena faktor figur tadi, faktornya Prabowo Subianto kalau saya ditanya, tentu ada faktor nomor 4, nomor 5, nomor 6, apa faktor Gerindra naik? ada tiga faktor utama, satu Prabowo, dua Subianto, ketiga Joyo Hadi Kusumov jadi faktor Pak Prabowo yang membuat Gerindra tinggi seperti dulu Susilo Bambang Yudhoyono menyebab demokrat naik pada 29 jadi faktor figur lebih kuat, sekaligus ini PR bagi partai untuk melakukan pelembagaan, insonilisasi dan sebagainya mesin-mesin partai tampaknya tidak begitu efektif bergerak saya polterking misalnya melakukan survei terakhir di Jawa Timur sebagai gambaran seluruh partai paslon nomor 2 pada nomor 1 yaitu Nasdem, PKS, terutama PKB, pemenang di sana tetapi pemilihnya separuhnya itu tidak ke 0-1 tapi juga ke 0-2 pilihannya cukup kuat, tentu ada faktor NU dan sebagainya dan partainya tetap ada yang sesama iya, nanti exit poll sebenarnya Alphard menarik ya karena kuekon ini kan sudah ini ya, hanya bisa membaca dari sisi kewilayahan ya tapi nanti fungsi exit poll itu membaca pada aku pemilih siapa sih pemilih Prabowo, siapa pemilih Anis, siapa pemilih Ganjar dari segmentasi apa, usianya, itu datanya sudah ada dari kelompok usia, kalau dari data kami tadi dari kelompok usia semua dari Gen Z, Millennial, generasi X dan seterusnya BB Boomer semuanya itu dimenangkan oleh Prabowo Gibran tentu yang Millennial dan Gen Z lebih besar ini bisa kita baca nanti trennya, pemilih Jokowi juga lebih banyak tapi mungkin juga dari sisi pemilih partai kalau kita fokus ke PDIP Perjuangan, mungkin menurut saya ada satu kondisi yang membuat pemilih PDIP itu dilema memang split-nya besar terjadi tapi ada faktor Pak Jokowi-nya yang membuat pemilih PDIP Perjuangan itu split split-nya besar kalau andai kata nggak ada faktor Pak Jokowi, mungkin bisa jadi dia lebih solid tapi karena dalam situasi yang ada Pak Jokowi, bayangkan pemilih PDIP akan bingung ini Pak Ganjar atau Pak Jokowi gitu jadi itu saya kira catatan pertama juga tuh, yang mungkin menurut saya menarik dan yang kedua menurut saya, seperti tadi disampaikan sama Bang Hanta ada potensi Gerindra akan cross dengan PDIP Perjuangan gitu ya meski kita akan tunggu di hasil kuikonnya nanti cross posisi berarti maksudnya? dan kalau itu terjadi di luar margin error selisih sepertinya kutukan partai tidak bisa menang lebih dari dua kali itu akan terulang terulang kita tahu tahun 1999 PDIP Perjuangan unggul kemudian tahun 2004 pemenangan PDIP Perjuangan dibatalkan oleh Golkar tahun 2009 ganti lagi ke Partai Demokrat sebagai pemenang baru tahun 2014 PDIP Perjuangan menang tahun 2019 kembali PDIP Perjuangan menang dan itu sejarah ada partai yang bisa mencetak kemenangan dua kali berturut-turut tetapi ketika ambisi ingin mencetak hat-trick kemenangan itu sepertinya sepertinya ya itu harus disimpan dulu kalau melihat dari data eksit menggambarkan apa di benak masyarakat dengan kondisi seperti tadi yang dua kali menang Pilpres eh menang Pilek tapi kemudian di dan itu sebenarnya nyambung ya dengan fenomena pelemahan pelembagaan partai politik kita jadi salah satu ciri pelembagaan partai yang lemah adalah seringkali terjadi dinamika elektoral secara rutin dan itu yang menjelaskan mengapa perbedaan pemenang pemilu nyaris kita temukan tiap lima tahun sekali jadi kurang stabil ya fenomena elektoralnya dan itu yang menjelaskan tiap kali pemilu kita mendapatkan pemenang yang berbeda-beda termasuk kali ini jadi jadi kemungkinan Gerindra menang saya kira itu terlalu sebening kristal ya yaitu faktor Pak Prabowo faktor Pak Prabowo yang mendapatkan keunggulan telak meskipun melalui endorsement Pak Jokowi ternyata berkah kotel efeknya itu dinikmati oleh Gerindra jadi terlepas dari kenyataan bahwa Pak Prabowo Gibran didukung oleh banyak partai tetapi Gerindralah yang paling banyak mendapatkan berkahnya karena asosiasi Gerindra dengan Pak Prabowo Pak Prabowo adalah pendiri, ketua umum ketua macem-macem kan dalam institusi Gerindra sementara partai lain seperti PAN, Demokrat kemudian juga Golkar kemudian partai-partai kecil non-parlemen seperti PSI, PBB termasuk partai baru seperti Golera itu data exit poll menunjukkan mereka minimal sekali mendapatkan insentif elektoral atas kemungkinan kemenangan Pak Prabowo secara lens light di dalam Pilpres kali ini Oke, Bang Hendry mungkin ada dari sisi partai politik sejauh ini apakah ada kejutan di perolehan suara? kalau saya melihatnya dari tiga provinsi ya justru Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali Jawa Tengah ini kan sebetulnya memang kandang banteng walaupun kita memprediksi lama bahwa sangat mungkin kemudian di Jawa Tengah PDI Perjuangan akan unggul tetap unggul dibandingkan Gerindra walaupun pasangan nomor tiga bisa saya terlewati oleh pasangan nomor dua itu sudah diprediksi lama tapi kemudian Bali misalnya yang kalau dari data kita ini memang agak tipis-tipis gitu ya terutama Jawa Timur Jawa Timur sudah dua pemilu terakhir itu dikuasai oleh PDI Perjuangan dan PKB tapi nampaknya Gerindra lagi-lagi mendapatkan berkah dari Pak Prabowo ya sehingga bisa nampaknya ya akan unggul di daerah tersebut dan kembali ke tentang Pilpres sih memang per saat ini ada 54,95% sudah data masuk Pak Prabowo 59,32% ini way too high dari apa yang saya prediksi gitu ya walaupun ya namanya angka yang ada ini yang ada ini tadi saya sudah jelaskan memang sulit sekali memang mendembus benteng kekuasaan ya jadi memang kosong dua yang didukung oleh Pak Jokowi menurut saya menjadi hal utama bukan Pak Prabowo-nya tapi kalau menurut saya faktor Jokowi yang bisa membuat pasangan 0,2 sedemikian tinggi gitu baik Pak Saji mungkin pandangannya mengenai tadi kalau dikatakan way too high terlalu tinggi di luar dari prediksi dari Bang Henry tapi kalau LSI apakah memang predisinya juga seperti itu? ya kalau soal Pilpres memang hasil survei terakhir kita menunjukkan bahwa Pak Prabowo sepenuhnya 53,5% itu 8 hari menjelang hari high kalau kita mengikuti tren karena biasanya kita poloster ini biasanya memang kita taas pada hukum tren itu ya kalau trennya naik memang biasanya sampai akhir naik ya jadi kalau kita mengikuti tren dalam satu bulan terakhir dari Januari awal ke Februari awal itu ada kenaikan sebesar 7% dan kita membuat karena survei kita terakhir di tanggal 6 maka kita membuat sebetulnya model prediksi atau formula itu memprediksi hasil akhir dengan membuat semacam interval dengan interval yang kita hitung mulai dari dukungan yang diperoleh Pak Prabowo waktu survei terakhir kami kemudian plus undecided voters plus error memang angkanya paling tinggi maksimal di angka 58 waktu itu di survei kita jadi saya pikir ini memang bukan hal yang menunjukkan kemudian yang kedua adalah terlepas dari apakah tadi yang disampaikan oleh Bang Henry ya soal dukungan tadi Pak Jokowi saya pikir ya itulah persepsi ya jadi persepsi memang istilahnya perception is more important than reality jadi tidak penting apakah secara resmi Pak Jokowi mendukung atau berkampanye untuk pasangan 02 atau kemudian secara pangkat misalnya bekerja untuk pasangan 02 tapi memang yang terjadi secara persepsi publik bahwa pasangan 02 adalah pasangan yang paling kuat asosiasinya dengan Pak Jokowi dengan approval rating yang sejauh ini mungkin sambil diperbaiki dulu untuk clip onnya dari Mas Aji ya mas pangi baterai saya masih banyak nih ya silahkan yang baterai masih banyak tadi sempat disinggung mengenai persepsi publik soal apa namanya pasangan Prabowo Subianto Gibran ini paling dekat dengan Jokowi Dodo karena approval ratingnya tinggi sejauh ini apakah memang Anda melihat itu menjadi juga sebagai salah satu faktor suksesnya Prabowo di hasil quick one lah sementara ini sebenarnya kalau kita lihat ya gejala waktu itu saya ingin mengatakan pertaruhan antara Jawa Tengah ini adalah pertaruhan antara Jokowi Efek dengan Partai EDI dengan kekuatan mesin PDP ini adalah pembuktian mana yang paling kuat apakah memang bisa Jawa Tengah itu dijebol gitu dengan kekuatan center of candidate jadi kekuatan mesin tidak lagi efektif nah hasil kita di Jawa Tengah hari ini kan Anies Muhyamin 12% Prabowo Gibran 53% Ganjar Mapu 34% dengan data ini berarti menunjukkan bahwa kekuatan Jokowi Efek itu berjalan mesin partai akhirnya tidak ditaklukkan di Kandang Banteng di Jawa Tengah berdasarkan base on data kita di Jawa Tengah hari ini gitu nah yang kedua adalah soal yang menarik sebetulnya selain untuk menguji tadi soal personalisasi kandidat Partai EDI kemudian programatik yang mereka kucurkan yang kedua adalah isu-isu yang disampaikan di isi raknya isu-isu publik misalnya persoalan bagaimana BLT Raskin Bansos kemudian bantuan-bantuan selama itu dibanding isu-isu yang lain isu-isu konstitusi isu-isu nepotisme isu-isu yang lain itu tidak efektif berjalan efektif ini menunjukkan bahwa kalau dari dari yang kita katakan seperti ini menunjukkan bahwa kekuatan isu itu sangat penting oke saya membaca isu misalnya makan siang gratis makan apa namanya susu gratis dan seterusnya itu isu-isu yang betul-betul ternyata itu menjadi efektif bagi masyarakat jadi dari isu-isu elit yang langitan tadi itu bisa ditaklukkan oleh isu programatik yang betul-betul bersentuhan dengan jeroan isi rakyat nah ini pembuktian bahwa 78% penghasilan kita kan masih di bawah 700 ribu rata-rata hasil survei nasional kita nah yang ketiga adalah terkait dengan Gerindra gejala ini sebenarnya sudah kita temukan di bulan Agus bahwa Prabowo efek itu lebih besar daripada Gerindra efek nah ketika itu yang dilakukan oleh Prabowo maju sebagai calon presiden otomatik mau tidak mau suka tidak mau tidak suka itu yang namanya Gerindra pasti akan mendapatkan keberkahan yang paling besar oke karena Prabowo efeknya lebih besar daripada Gerindra efeknya nah yang kita tangkap dari hasil survei hari ini misalnya kalau Gerindra sudah bisa menyalip PDIP itu kan membuktikan bahwa memang gejala bahwa Indonesia itu masih besar orang alasan memilih calon presiden itu masih besar center of kandidat ketimbang alasan pilihan partai baik nah itu membantu kemudian membuat Gerindra mendapatkan efek itu oke yang tidak dimiliki efektif dan efesien oleh Ganjar PDIP kemudian Anies dengan partai pengusungnya nah ini yang kemudian gejala ini sebetulnya sudah kita temukan walaupun waktu itu rentangnya belum angka majin overall bahwa Gerindra leading gitu di bulan Juli dan Agus kemarin nah ini yang terakhir adalah soal temuan kita menunjukkan dari konteks ini adalah soal terakhir itu adalah bagaimana kita ingin mengatakan bahwa Indonesia itu isu-isu partai-partai itu masih dianggap tidak terlalu penting isu yang lebih penting adalah isu yang langsung bersentuhan dengan jeruan isi rakyat nah itu yang dipahami oleh Prabowo Gibran saya pilihat agak mampu untuk mengambil empati meyakinkan pemilih bahwa mereka memainkan isu-isu yang betul-betul berusaha dengan isu rakyat oke mas Aji tadi sedikit gantung mungkin ingin lanjutkan ya saya melanjutkan soal posisi ini saya pikir bukan hanya faktor gerindranya tapi kita hitung juga faktor blunder yang dilakukan oleh PDI Perjuangan jadi memang satu sisi ada efek Prabowo atau yang disebut tadi Kotel Efek kemudian kita menghitung juga ada efek Jokowi karena efek Jokowi itu terbaca dari survei yang kita laksanakan dari September ke Februari jadi mereka yang puas terhadap keredapa Jokowi itu mulai mengalami apa namanya perubahan jadi yang semula memang mayoritas memilih PDIP sebagai partai yang didukung dalam Pilek kemudian mulai secara perlahan sampai ke Februari mulai terbagi ke Gerindra jadi ada efek Jokowi yang ketiga adalah kita harus melihat juga secara jernih positioning yang kemudian dilakukan oleh Gerindra ya sejak awal ketika mereka bergabung dalam kabinet Jokowi itu kemudian bahasa yang diangkat adalah bahasa rekonsiliasi rekonsiliasi bahasa persatuan bahasa kerukunan dan lain-lain ternyata dalam survei yang kita kerjakan narasi rekonsiliasi narasi persatuan narasi kerukunan ini memang cukup kuat daya tariknya ke pemilih secara mayoritas nah ini yang saya pikir salah satu yang kemudian menguatkan branding atau positioning Gerindra secara umum ke pemilih yang kedua adalah kita harus mengukur juga blunder yang dilakukan oleh PDIP ya jadi kalau kita lihat dari koronologis dari rentetan survei yang kita kerjakan sebetulnya memang pemilih Jokowi sejak awal ini adalah pemilihnya apa namanya PDIP ya tapi ketika Oktober ya ketika deklarasi Gibran sebagai Cawapres kemudian PDIP memilih untuk apa namanya berseberangan melakukan kritik yang keras terhadap Pak Jokowi ini yang kemudian akhirnya secara perlahan membuat dukungan terhadap PDIP menurun ya termasuk dukungan terhadap PDIP di kantong-kantong Wong Cilik ya kita tahu sejak dulu PDIP punya pemilih loyal di basis Wong Cilik ya basis pemilih yang kalau kita lihat secara status atau tingkat pendapatannya kurang lebih sekitar 2 juta per bulan ya di kantong pemilih yang populasinya mencapai 45% ini sejak 2 kali pemilu ini adalah basis dari PDIP sayangnya memang program-program pemerintah pusat pemerintah Pak Jokowi apakah Bansos PIP kemudian KIS dan lain-lain yang terakhir banyak di apa namanya dibuat oleh Pak Jokowi ini terasosiasinya ya terasosiasinya semakin kuat lari ke Gerindra sehingga ini yang kemudian membuat basis pemilih PDIP di pemilih kelas bawah ini semakin berkurang oke itu jadi satu catatan untuk PDIP yang dikatakan mendapatkan pukulan telak kalau bisa dibilang di Pilpres kali ini mas hantar mungkin kalau kita melihat di Pilpres lalu ketika sudah ada angka yang begitu besar seperti ini lalu ada pernyataan menolak hasil pemilu waktu itu lalu kemudian apakah kemudian Anda melihat itu bisa terjadi di Pilpres kali ini atau memang menerima hasil itu lalu kemudian mengakui kekalahan dan mengakui kemenangan dari kebulan saya melihat tidak se ekstrim 5 tahun yang lalu ya dugaan saya karena ini ada tiga apa namanya tiga kandidat petanya tripolar ada pilihannya biasanya quick count yang kita lakukan ini dengan menyungtinggi kredibilitas dan kemudian kedisiplinan dalam metodologi dan seterusnya termasuk orang seperti Mas Anies Paswedan Mas Ganjar yang di konteks ini Mas Anies itu sangat paham dengan metodologi supir dan sebagainya dugaan saya ya tidak sampai se ekstrim itu tapi mungkin ada catatan-catatan catatan-catatan kemungkinan ada titik kelemahan apakah titik-titik pelanggaran atau apa mungkin iya tapi memang ada pilihan bagi yang tidak atau yang kalah bisa jadi akan menyampaikan pidato seperti apa karena bagi Pak Anies dan Pak Ganjar menurut saya ada politisi masih muda punya potensi lebih besar di lima tahun atau sepuluh tahun ke depan itu sangat besar sekali peluangnya ke depan termasuk Pak Perbo kan kalah dua kali kemudian dua kali jadi capres kalah kemudian di usia justru sekarang menangkan pertarungan saya kira pilpres kali ini tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya nah saya ingin menambahkan sedikit Mas Alpat jadi sisi tadi dari partai ya dari faktor kemenangan mungkin ya tanda petik ya karena versi quick on paling tidak berdata survei kami sudah lebih dari 60% di dashboard saya kisarannya masih 59% pasron dua ini diperkirakan 58-59% mungkin ya maksimal 60 jadi 58-60% nah banyak faktor tentu multifaktor nah kami di exit poll menanyakan ada faktor-faktor kenapa dia memilih Prabowo-Gibran itu di 30% karena pasangan Prabowo-Gibran itu ada dini sosok yang tegas dan berani Pak Prabowo-nya yang kedua karena mengusung keberlanjutan pemerintahan Jokowi 21,9% karena pilihan partainya jadi ada karena Gerindra karena PAN karena Demokrat 13% terakhir karena program makan siang gratis itu 10,7% karena image apa namanya image ini apa gimmick gemoy itu ada juga tapi cuma 5% jadi multi itu kalau berdasarkan data survei saya menambahkan data kualitatifnya faktornya memang ada beberapa ya ada dua orang kita akan menyimpulkan faktor Pak Jokowi menurut saya dua-duanya ada faktor Pak Prabowo dan faktor Pak Jokowi yang bergabung berfusi rekonsiliasi faktor utamanya jadi kalau saya menggunakan nama ini faktor kemenangannya karena faktor Prabowo-Widodo atau Joko Subianto karena separuh pemilih 2019 yang lalu ini masih bertahan pemilih Pak Prabowo ada krosstabulasinya di survei kami pemilih 2019 yang lalu itu pemilih yang apa namanya pemilih Pak Jokowi dan pemilih Prabowo itu bergabung jadi dari pemilih Pak Prabowo Pak Jokowi pada tahun 2019 yang lalu mayoritas bermigrasi yang sebelumnya ke Ganjar Panowo pelan-pelan tapi pasti sampai trennya per hari ini itu bergeser ke Prabowo ke Prabowo Subianto itu itu faktor yang pertama yang kedua dari sisi pemilih Pak Jokowi eh pemilih Pak Prabowo sekali yang masih stabil misalnya Jawa Barat Jawa Barat itu kan pemilih Pak Prabowo sebagian ada berpindah ke Anies misalnya bermigrasi tapi itu eksodusnya tidak terjadi seperti pemilih Ganjar ke pemilih apa namanya ke Prabowo jadi ada dua stabilnya dukungan kepada Prabowo dibandingkan pemilih sebelumnya kalau kita krosstabulasi di data kami jadi pemilih Prabowo itu masih 60an persen bertahan oke nah ditambah pemilih Pak Jokowi 2019 yang lalu itu bergeser lebih banyak ke Prabowo jadi gabungan gabungan faktor apa faktor rekonsiliasi atau faktor pusi yang kedua baru faktor Jokowi tadi Jokowi efek karena tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi 80 persen sehingga itu memberikan kontribusi secara langsung mau tidak langsung yang ketiga ada migrasi otomatis migrasi dari pemilih-pemilih yang saya katakan tadi Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi basisnya Pak Jokowi dan kita tahu Jawa Timur Pak Pro juga lumayan di tapal kuda dan sebagainya itu bergabung jadi dua kekuatan tanda petik ya begini 10 tahun terakhir di Indonesia itu ada dua raksasa politik elektoral kita tidak bisa kita banta yaitu Jokowi dan Prabowo mereka bertarung nah di 2024 dua raksasa tanda petik ini bersatu masing-masing tidak 100% nah fusi itu faktor fusi ini yang membuat mereka bersatu dari sisi pemilih dari sisi kantong-kantong elektoral itu faktor yang paling determinan baru faktor-faktor lainnya ada partai politik ada gemoy ada sosialisasi ada lain dan sebagainya Prof Burhan kalau kita lihat tadi mengambil pernyataannya Mas Hanta ada pergabungnya kedua kekuatan elektoral besar Prabowo dan juga Jokowi yang kemudian membuat lawan politik lainnya Anies dan juga Ganjar akan redup begitu nah apakah memang ini karena faktor itu semata atau memang ada kesalahan strategi kampanye yang dilakukan oleh jadi begini kalau kita lihat data overtime itu terlihat yang awalnya paling mendominasi kelompok loyalis Jokowi adalah Ganjar Pranowo cuma Ganjar ini tidak membangun personal branding sendiri dia mendapatkan elektabilitas tinggi sepanjang 2022 itu karena memakai strategi co-branding dengan Presiden Jokowi yang populer nah ketika Presiden Jokowi akhirnya memberikan semacam last minute blessing kepada Gibran untuk menjadi pendamping Pak Prabowo terjadi divergent pendukung Pak Mas Ganjar yang berasal dari segmen loyalis Presiden Jokowi itu hijrah secara elektoral ke Pak Prabowo nah pada saat yang sama PDI Perjuangan justru melakukan serangan frontal kepada Presiden Jokowi dan menurut saya itu fatal karena PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo selama ini mendapatkan berkah secara elektoral dengan Presiden Jokowi dan ketika serangan itu dilakukan itu malah memberi semacam promosi gratisan buat loyalis Jokowi untuk segera meninggalkan PDI Perjuangan dan Ganjar dan itulah yang terjadi sejak November sampai hari ini jadi saya sebut fatal karena ketika Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan melakukan serangan frontal kepada PDI Perjuangan kepada Presiden Jokowi itu saat yang sama mereka pindah dari kolam besar yaitu mereka yang puas sama Pak Jokowi 80% ke kolam kecil yang tidak puas cuma sekitar 20% sayangnya kolam yang kecil itu sudah ada yang punya namanya Anis Rashid Baswedan jadi ini seperti blunder fatal jadi ibarat gol bunuh diri dan Prabowo Subianto menikmati hasilnya karena 80% tadi kemudian dimonopoli oleh seorang Prabowo Subianto sementara Mas Ganjar masuk ke kolam kecil yang cuma 20% baselinenya dan saat yang sama sudah ada pemiliknya itu yang menurut saya fatal tapi menurut saya begini Alfat ya apa yang kita ketahui sekarang dan apa yang tidak kita ketahui sebelumnya yang pertama yang sudah kita ketahui sebelum hari ini adalah Prabowo landslide unggulnya tetapi tidak konklusif apakah Prabowo menang satu putaran atau dua putaran enggak banyak loh lembaga yang berani merilis hasilnya di atas 50% enggak banyak banyak yang waktu itu sebagian juga rilisnya bahkan ada yang menempatkan 03 atau 01 yang unggul hari ini menjawab hari ini menjawab bahwa Prabowo unggul tetapi yang tidak terjawab oleh beberapa lembaga yang prediksinya benar entah itu indikator wall tracking atau LSDNJ adalah keunggulannya bahkan lebih tinggi dibanding upper estimate yang ditetapkan upper estimate survey saya 56% ini bisa 57-58% bisa jadi 59% itu yang kita tidak ketahui hari ini baru terjawab yang kedua adalah ini menarik misteri efek Presiden Jokowi sangat terang beneran bagi kemenangan landslide Prabowo Gibran tetapi tidak linier dengan PSI jadi PSI kita tahu dipimpin oleh putra Presiden dan survey benar memprediksi bahwa PSI hari ini kemungkinan besar tidak lolos exit poll mengkonfirmasi itu jadi kalau misalnya itu yang terjadi misteri yang harus dijawab oleh akademisi adalah what went wrong dengan PSI kenapa efek Presiden Jokowi itu tidak sama dengan ilpress tapi tidak berfungsi di PSI tentu kita harus menunggu hasil tapi model predictive saya menyatakan PSI most likely tidak lolos dan kalau itu yang terjadi berarti masyarakat tidak serta-merta mengikuti garis Presiden Jokowi meskipun Presiden Jokowi terang-benerang kan beberapa hari terakhir kan makan bareng sama elit PSI tetapi ternyata tidak ditangkap oleh loyalis Jokowi baik nanti itu menarik yang menjadi sebuah misteri ada beberapa hal yang berfungsi ada beberapa hal yang tidak ternyata ada misteri lain juga sih ada misteri lainnya nah itu di keep dulu nanti kita akan bahas itu di segmen selanjutnya karena nanti Presiden Jokowi akan kembali berlanjut bersama Rekansai Andromeda Mercury dan juga Tisa Noveni usai jeda kami kembali sertai tetap bersama kami dalam Presiden Pilihan Rakyat Peace out